Kata-kata Luo Tianran tidak diragukan lagi telah memberikan izin kepada Mu Yanjun untuk melakukan apapun yang dia suka di tujuh alam dewa. Haha, Feng Wuchen, dengan penguasa dunia suci yang menekan Santong dan Mihun, mari kita lihat siapa lagi yang bisa melindungimu. Mu Yanjun mencibir dengan puas, seolah dia sudah bisa melihat akhir tragis Feng Wuchen. Setelah masa pengasingan, budidaya Mu Yanjun telah melangkah ke alam dewa tertinggi bintang 5 dengan bantuan ramuan dan harta karun langit dan bumi. Itu semua berkat teknik rahasia kuno. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melangkah ke alam dewa tertinggi bintang 5 dalam waktu sesingkat itu. Mu Yanjun mencibir dengan mata penuh percaya diri. Juner, penguasa dunia suci telah berbicara. Silakan lakukan itu. Mu Suanshan sangat percaya diri pada putranya. Saya ingin seluruh Master God World tunduk kepada saya. Bukankah Feng Wuchen sangat kuat? Generasi muda jenius nomor satu yang mana? Saya ingin melihat seberapa mampu dia, kata Mu Yanjun dengan nada menghina. Saya akan bertemu seseorang. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di tujuh alam ilahi, kata Luo Tianran dengan tenang. Tidak peduli betapa kacaunya tujuh alam ilahi, itu bukanlah dunianya. Luo Tianran tidak peduli sama sekali. Dengan itu, Luo Tianran menghilang tanpa jejak. Juner, meskipun penguasa dunia suci telah berbicara, kita tetap harus berhati-hati. Bocah Feng Wuchen itu tidak sederhana. Dia memiliki Suezanshan di belakangnya. Mu Suanshan memperingatkan. Ayah, ayah terlalu khawatir. Aku khawatir mereka sudah mengetahui bahwa para orang suci telah turun ke alam tujuh dewa. Lalu bagaimana jika dia adalah dewa perang berdarah? Lalu bagaimana jika dia hanya mempunyai satu murid? Beraninya mereka bertindak gegabuh. Mu Yanjun berkata dengan nada menghina. Apa yang dikatakan Mu Yanjun memang masuk akal. Orang yang seharusnya khawatir sekarang bukanlah mereka, tapi Feng Wuchen. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang murid, mungkinkah ia lebih kuat dari seorang ahli dari dunia suci? Tidak peduli seberapa kuat Suezanshan dan Mi Hun, bisakah mereka lebih kuat dari ahli dari dunia suci? Terlebih lagi, tujuh kekuatan besar tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan bantuan Luo Tianran, musuhan San dan yang lainnya telah melangkah ke alam Sein Bekoming. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Jika tujuh ahli tahap transformasi ilahi bergabung, mereka akan mampu menyapu tujuh alam ilahi. Hanya perkataan biasa dari Luo Tianran dan tujuh ahli tahap transformasi sage pasti akan menyebabkan seluruh tujuh alam dewa bermandikan darah. Haha, sepertinya ayahmu terlalu banyak berpikir. Musuhan San tersenyum tipis. Aku akan menghancurkan reputasi Feng Wuchen dan menginjak-injaknya di depan seluruh tujuh alam dewa. Saya ingin semua orang di tujuh alam dewa tahu bahwa saya, Mu Yanjun, adalah yang terkuat di generasi muda. Mu Yanjun berkata dengan percaya diri. Setelah meninggalkan kuil jiwa suci, Mu Yanjun segera menuju menara ilahi alkemis. Mu Yanjun sangat jelas tentang aliansi kuil Shenlong. Dia berencana untuk memberikan tekanan pada menara ilahi alkemis dan kekuatan besar lainnya terlebih dahulu sebelum berurusan dengan kuil Shenlong. Sementara itu, sebuah berita yang sangat menakutkan dikirim kembali ke spirit guardian Rache. Bahkan Bai Yunqi, yang merupakan ahli tingkat sein, mau tidak mau merasakan hatinya bergetar. Para tetua dari ras penjaga spiritual, serta Eselon atas dari ras penjaga spiritual, semuanya diliputi keterkejutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu yakin kamu tidak salah lihat? Bai Yunqi bertanya pada Overgod yang melarikan diri. Itu benar sekali. Sama sekali tidak ada kesalahan. Itu adalah hantu Tuan Neter. Selusin Overgod kami semuanya dibunuh olehnya dalam sekejap. Pakar Overgod berkata dengan Neri. Mengingat kejadian sebelumnya, dia sangat ketakutan. Netergos adalah ahli tingkat sein. Kekuatannya sangat menakutkan. Belum lagi Selusin Overgod, bahkan Selusin Overgod besar tidak memenuhi syarat untuk berteriak di depan Netergos. Mengapa hantu Neter ada di Kuil Senlong? Mengapa dia membantu Kuil Senlong? Dia tahu bahwa dia adalah ahli dari ras penjaga spiritual dan masih berani membunuhnya. Seorang tetua mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Hantu Neter, wajah Bai Yunqi juga menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Dia harus membayar harga karena membunuh para ahli dari ras penjaga spiritual. Patriark, kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Bagaimanapun, Istana Iblis Neter sekarang adalah kekuatan bawahan penguasa dunia suci. Jika kita membuat penguasa dunia suci tidak bahagia, konsekuensinya adalah tak terbayangkan. Tetua Agung dengan cepat berkata, Huff, saya pribadi akan melakukan perjalanan ke Istana Iblis Neter untuk meminta penjelasan. Bai Yunqi berkata dengan muram dan menghilang dalam sekejap. Namun ketika Bai Yunqi tiba di Istana Iblis Neter, dia menemukan bahwa ruang formasi Istana Iblis Neter telah menghilang. Bai Yunqi tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan Istana Iblis Neter? Hantu Neter! Hantu Neter! Teriak Bai Yunqi. Sayangnya tidak ada respon. Bai Yunqi mencoba mengirim pesan kepada para tetua Istana Iblis Neter, tapi tetap tidak ada jawaban. Apa yang telah terjadi? Apakah mereka pindah? Bai Yunqi mengerutkan kening. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dalam sebulan terakhir, tujuh dunia ilahi terlalu damai. Semakin damai suasananya, semakin berarti sesuatu yang besar akan terjadi. Namun yang Bai Yunqi tidak ketahui adalah bahwa ruang pembentukan Istana Iblis Neter masih ada. Hanya saja Feng Wu Chen menyembunyikannya. Tidak peduli seberapa kuat Bai Yunqi, dia tidak dapat mendeteksinya. Apakah sesuatu terjadi pada Istana Iblis Neter? Siapa yang melakukan ini? Apakah Santong dan yang lainnya diam-diam menyerang? Bai Yunqi memikirkan hal yang paling menakutkan, dan ekspresinya berubah drastis. Bai Yunqi buru-buru mengirim pesan ke Kuil Jiwa Suci. Dalam sekejap, para pemimpin ras roh ilahi, ras neterward, ras penjaga spiritual, kuil sutra bayangan, dan gerbang suci yang mendalam berkumpul di Kuil Jiwa Suci. Hanya netergos yang tidak muncul. Mereka ingin Luo Tianran menyelidikinya, tetapi sayangnya, Luo Tianran tidak ada di Kuil Jiwa Suci. Bagaimana mungkin? Tujuh kekuatan utama bersatu. Netergos tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Saya pikir Anda salah. Tong Tian menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya sama sekali. Sebaliknya, dia curiga Bai Yunqi punya motif lain. Apa menurutmu aku akan bercanda dengan kehidupan lebih dari sepuluh Raja Dewa? Apakah menurut Anda saya berbicara omong kosong? Bai Yunqi berkata dengan muram. Dia jelas-jelas marah. Patriark Bai, tidak perlu marah. Kami belum mengetahuinya. Leng Moksi buru-buru berkata. Hantu neter tidak merespon, dan aku tidak bisa merasakan auranya. Aku bahkan memeriksa Kuil Dewa Naga, tapi tidak ada aura. Sayangnya, penguasa dunia suci tidak ada di sini. Dia bilang dia akan bertemu seseorang. Kalau tidak, dia akan menemui seseorang. Dia pasti bisa menemukan netergos. Musuhan Shan menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat yang sama, hal membingungkan lainnya terjadi di tujuh dunia ilahi. Apa yang terjadi dengan perang ini? Tujuh dunia ilahi telah lama damai. Mengapa tidak ada gerakan? Perang antara tujuh dunia ilahi dan dunia ilahi luar angkasa telah berlangsung selama setengah bulan, namun tidak ada tanda-tanda retakan ruang waktu. Bukankah Tuan Qianhun mengatakan bahwa perang akan segera dimulai? Perang sudah dekat, jadi kita harus bersiap dengan baik. Namun setelah sekian lama, tidak ada tanda-tanda dunia ilahi luar angkasa. Biasanya perang sudah dimulai sejak lama. Setengah bulan telah berlalu, tapi masih belum ada pergerakan. Apa yang terjadi? Apakah ada konspirasi? Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di tujuh dunia ilahi merasa bingung. Meskipun mereka tidak ingin berperang, mereka khawatir dunia ilahi luar angkasa punya rencana lain. Apakah dunia luar angkasa ilahi takut? Tahukah mereka bahwa ada ahli kuno di tujuh dunia ilahi? Tahukah mereka bahwa ada ahli dari dunia suci di tujuh dunia ilahi? 2182 Di Dunia Ilahi Ruang Waktu Perjamuan diadakan di alun-alun istana yang megah dan megah. Sejumlah besar ahli telah berkumpul di perjamuan besar tersebut. Jumlah mereka ada puluhan ribu, dan mereka semua adalah pakar terkemuka di Dunia Ilahi Ruang Waktu. Hal yang paling menakutkan adalah mereka semua adalah ahli di atas level Dewa Master. Tidak diragukan lagi mereka adalah perwakilan dari berbagai kekuatan di Dunia Ilahi Ruang Waktu. Hal yang paling mengejutkan adalah puluhan ribu ahli yang menakutkan semuanya memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Mata mereka dipenuhi ketakutan, dan mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Siapa yang memiliki latar belakang yang begitu menakutkan sehingga para pemimpin berbagai kekuatan di Dunia Ilahi Ruang Waktu akan menghadiri perjamuan tersebut. Hanya ada satu orang yang duduk di alun-alun megah itu. Kakinya disilangkan, dia makan daging dan minum anggur. Di sampingnya ada dua wanita cantik yang membantunya menuangkan anggur untuknya dan memberinya makan anggur. Dia bahkan tidak melihat ke puluhan ribu ahli. Kesombongannya terlihat jelas oleh orang ini. Apakah ini benar-benar sebuah jamuan makan? Satu orang sedang duduk, sementara yang lainnya berdiri. Tak satupun dari mereka yang berani mengeluh. Yang kecil, ku dengar banyak orang mengatakan aku sombong. Apakah itu benar? Apakah saya sombong? Orang itu memandang Dewa Guru Bintang Sembilan dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tentu saja tidak. Itu pasti hanya rumor. Tuanku sama sekali tidak sombong. Jawab lelaki tua itu dengan cepat dengan penuh hormat. Orang itu menganggup dan berkata, saya juga berpikir itu hanya rumor. Saya bukan orang yang sombong. Bukan orang yang sombong seperti itu. Dia telah menyapu berbagai kekuatan di Dunia Ilahi Ruang Waktu pada saat dia tiba, membunuh semua orang yang tidak menaatinya, memaksa para dewa utama untuk berlutut, dan memaksa para ahli transformasi sage untuk tunduk. Bukankah itu sombong? Mereka yang tidak tunduk akan mati. Jika mereka tidak menyukainya, mereka bisa menyerang bersama-sama. Bukankah itu sombong? Ah Hua, semua murid sektemu mengatakan bahwa aku jelek. Apakah itu benar? Orang itu memandang seorang wanita dan bertanya. Tidak, itu tidak benar. Tuanku tampan dan merupakan pria paling tampan di Dunia Ilahi Ruang Waktu. Jika kamu mengatakan bahwa kamu berada di urutan kedua, tidak akan ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka adalah yang pertama. Wanita tua itu memanggil Ah. Hua cepat berkata, wajahnya dipenuhi ketakutan. Budidaya wanita tua ini sungguh luar biasa. Dia adalah seorang ahli transformasi sage, seorang ahli transformasi sage dari Dunia Ilahi Ruang Waktu. Saya, Liu Yun, akan menjadi orang pertama yang tidak memaafkan siapapun yang berani mengatakan bahwa tuanku jelek. Teriak seorang dewa guru. Itu benar. Tuan kami adalah pria paling tampan di alam ilahi luar angkasa, jadi jika ada yang tidak yakin, silakan melangkah maju. Teriak pakar dewa utama lainnya. Huff, saya ingin melihat siapa yang berani tidak menerima ini. Sejumlah besar ahli mulai berteriak. Hei, oke, oke. Jangan berteriak terlalu keras. Tidak apa-apa asalkan semua orang tahu. Jangan membuat orang lain terkesan tidak tahu kalau aku pria tampan. Jangan seenaknya mengatakan itu saat kamu keluar, kata pria itu tidak sabar. Satu hal lagi. Tatapannya beralih ke seorang pria parubaya. Segera, pria parubaya itu begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar beberapa kali. Apa, apakah kamu melakukan sesuatu yang salah? Orang itu bertanya dengan dingin. Tuhan, tolong ampuni hidupku. Orang rendahan ini tahu kesalahannya. Pakar Sein Transformation sangat ketakutan sehingga dia segera berlutut. Dia sangat ketakutan. Melihat ahli Sein Bekoming berlutut, semua orang yang hadir ketakutan. Salah. Orang itu tertegun dan bertanya dengan ragu, ada apa? Pakar Transformasi Suci berkata dengan ketakutan, Tuhan, tuanku, orang rendahan ini seharusnya tidak mempunyai pemikiran untuk memberontak, dan saya juga tidak boleh meremehkan tuanku. Saya seharusnya tidak menghasut berbagai kekuatan besar untuk mengepung tuanku. Oh, jadi kamulah yang melakukannya. Orang itu mengangguk lalu menunjuk dengan jarinya. Ledakan. Dalam sekejap, ahli menjadi orang suci berubah menjadi awan kabut darah dan menghilang ke udara tipis. Dia membunuh dengan tegas, kejam, dan tanpa ampun. Meneguk. Puluhan ribu ahli di Alun-Alun menelan seteguk air liur karena ketakutan yang luar biasa. Tubuh mereka gemetar, dan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Pakar Sein Bekoming membunuh begitu saja. Apalagi dia tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada lawannya. Pakar menjadi orang suci sudah menjadi eksistensi puncak di alam ilahi ruang dan waktu. Namun, di hadapan orang itu, dia seperti seekor semut. Dia tidak mampu menahan kekuatan mengerikan itu sama sekali. Untuk bisa membunuh seorang ahli Sein Bekoming hanya dengan satu jari biasa, seberapa mengerikankah kekuatannya? Baiklah, duduklah. Makan dan minumlah sebagaimana mestinya. Jangan sopan padaku, kata orang itu acuh tak acuh. Tidak ada perubahan pada ekspresinya, seolah-olah dia baru saja membunuh seekor semut dan bukan ahli menjadi orang suci. Tidak ada yang berani bergerak. Mereka sudah lama merasa takut. Duduk dan makan. Orang itu tiba-tiba berteriak dengan dingin, menakuti puluhan ribu orang sehingga mereka segera duduk. Angkat cangkirmu. Minum. Orang itu berteriak dengan dingin. Semua orang mengikutinya seperti mesin. Ayo, ayo, ayo. Semuanya, mari kita minum bersama. Haha, orang itu tertawa bahagia. Orang sombong yang menipu orang demi makanan dan minuman ini tidak lain adalah Santong. Pertempuran belum terjadi karena Santong telah datang ke alam ilahi ruang dan waktu untuk menyapu bersihnya. Entah itu para dewa master agung atau para ahli yang menjadi orang suci, baik itu satu lawan satu atau dalam kelompok, tidak satupun dari mereka yang bisa menandingi Santong. Semua kekuatan besar di alam ilahi ruang dan waktu telah tunduk padanya. Justru karena inilah alam ilahi ruang dan waktu tidak menyerang tujuh alam ilahi. Suara mendesing. Saat Santong sedang bersenang-senang, sesosok muncul di depannya. Pakar menakutkan lainnya telah tiba. Puluhan ribu ahli puncak di alam ilahi ruang dan waktu kembali ketakutan. Mereka semua menahan nafas dan memandang pendatang baru itu dengan ngeri. Pendatang baru itu tidak lain adalah Luo Tianran dari dunia suci. Anda di sini. Aku tahu kamu akan datang mencariku. Aku sudah lama menunggumu. Ayo, duduk dan minum beberapa cangkir. Anggur di alam ilahi ruang dan waktu cukup kuat. Santong melirik Luo Tianran dan tersenyum bahagia. Luo Tianran tidak berdiri pada upacara dan duduk di samping Santong. Sambil menuangkan anggur, dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku tahu kamu ada di sini sejak awal. Auramu sedikit istimewa. Mereka mendentingkan cangkir dan menenggaknya dalam satu tegukan. Santong tersenyum dan bertanya, Kamu mencariku? Tidak banyak. Aku di sini hanya untuk menemuimu. Luo Tianran mengangkat bahu dan meminum secangkir lagi. Keduanya mengobrol seperti teman baik. Mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira bahwa Santong dan Luo Tianran mengenal satu sama lain. Apakah mereka saling kenal? Meskipun dia seorang junior, dia tidak dapat diduga. Auranya menakutkan dan memiliki sedikit keilahian. Orang ini mungkin lebih menakutkan daripada Tuhan kita. Auranya jelas di luar imajinasi kita. Itu belum tentu benar. Tuhan kami menyembunyikan auranya dan bertarung dengan ahli menjadi orang suci. Dia tidak menggunakan kekuatan aslinya. Tuhan kami bahkan lebih tak terduga. Puluhan ribu pakar berdiskusi dengan suara pelan. Sangat bagus. Latar belakang Luo Tianran sangat bagus. Bagaimana? Anggurnya lumayan, kan? Santong bertanya sambil tersenyum. Biasa saja. Itu jauh dari dunia suci. Luo Tianran berkata dengan acuh tak acuh. Meletakkan cangkirnya, Luo Tianran melirik Santong dan berkata, Jangan kembali ke tujuh alam ilahi. Santong baru saja hendak berbicara ketika Luo Tianran berkata, Saya tidak bernegosiasi dengan Anda. Ini adalah perintah. Jika Anda tidak ingin mati, lakukanlah. Setelah mengatakan itu, Luo Tianran menghilang tanpa jejak. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Apakah kamu melihat itu? Perintah dan ancaman. Inilah yang disebut arogansi. Santong memandang puluhan ribu ahli dan tidak mengambil hati mereka. 2.183 Tuanku, junior itu terlalu sombong. Terlalu sombong. Mengapa kamu tidak memberinya pelajaran? Itu benar. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada tuanku. Tidak apa-apa jika dia tidak menganggap kita serius, tapi kita tidak bisa mentolerir dia mengabaikan tuanku. Tuhanku, selama Anda memberi perintah, kami akan segera mengikuti Anda untuk membunuhnya. Puluhan ribu ahli dipenuhi dengan kemarahan yang wajar saat mereka terus berteriak. Dari saat Luo Tianran muncul hingga dia pergi, dia bahkan tidak melihat ke puluhan ribu ahli di alun-alun. Jelas sekali bahwa dia tidak memperlakukan mereka sebagai keberadaan. Pada akhirnya, dia pergi setelah meninggalkan kalimat ancaman. Terlebih lagi, orang yang diancamnya adalah Santong, yang membuat seluruh dunia ilahi luar angkasa tunduk padanya. Dia memang sangat sombong. Santong duduk di sana dengan sedih, meminum anggurnya dan menggumamkan sesuatu dengan pelan. Melihat ini, tidak ada yang berani berbicara lagi. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Alun-alun itu sunyi senyap, bahkan suara tetesan jarum pun terdengar. Menghadapi ancaman Luo Tianran, apakah Santong takut? Santong diam sepanjang waktu. Mungkinkah dia benar-benar takut pada pria sombong itu? Puluhan ribu ahli terus menebak-nebak. Alun-alun itu dipenuhi dengan suasana yang aneh. Setelah beberapa waktu, Santong tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah kerumunan. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, siapa nama murid perempuan dari Istana Langit Bela Diri Suci kemarin. Saya tidak dapat mengingatnya setelah berpikir lama. Ketika Santong mengatakan ini, puluhan ribu ahli tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa-apaan? Murid perempuan Istana Langit Bela Diri Ilahi. Nama? Ketika Santong menanyakan pertanyaan ini, puluhan ribu ahli hampir pingsan. Santong terdiam lama sekali. Dia tidak memikirkan bagaimana menghadapi Luotian Ran, dia juga tidak mengkhawatirkan apapun. Sebaliknya, dia memikirkan nama murid perempuan itu. Tuanku, namanya adalah Ketua Istana-Istana Langit Bela Diri Ilahi Buru-Buru berkata dengan hormat. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Santong. Santong berkata, kamu tidak perlu memberitahuku. Aku akan memikirkannya sendiri. Jarang sekali ketampananku membuatnya terpesona. Jika aku bahkan tidak dapat mengingat namanya, bukankah itu terlalu memalukan bagiku? Itu, tuanku, apakah Anda tidak mengkhawatirkan orang sombong itu? Seorang pakar Sein Transformasi bertanya dengan hati-hati. Maksud ahli Sein Transformasi itu jelas. Santong masih memikirkan kecantikan di saat seperti ini. Luotian Ran. Khawatir. Santong berkata dengan nada menghina, dia pikir dia ini siapa. Apakah sampah semacam itu memenuhi syarat untuk membuatku khawatir? Di mataku, dia bahkan tidak sepenting murid perempuan istana langit bela diri ilahi. Terlebih lagi, ada banyak orang yang aku khawatirkan. Siapa dia? Seluruh tempat itu sunyi. Santong sama sekali tidak peduli dengan ancaman Luotian Ran. Di mata Santong, Luotian Ran adalah sebuah lelucon. Ayo, 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 kita lanjutkan minum. Perjamuan baru saja dimulai. Santong tertawa. Dua wanita cantik di sampingnya buru-buru menuangkan anggur untuk anggurnya. Ngomong-ngomong, tuanku, apakah anda dari tujuh alam ilahi? Salah satu ahli alam transformasi ilahi bertanya dengan hati-hati. Ya, ada apa? Santong mengangguk. Mendengar kata-kata Santong, puluhan ribu ahli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Mereka sangat ketakutan. Ahli yang begitu menakutkan bisa menekan dunia ilahi ruang dan waktu sendirian, namun mereka masih ingin menyerang tujuh dunia ilahi. Itu hanya mendekati kematian. Ini, tidak apa-apa, pakar transformasi suci tersenyum canggung. Santong, yang sedang bersenang-senang, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berdiri. Pertempuran ini membuat takut puluhan ribu pembangkit tenaga listrik hingga berhenti. Santong melambaikan tangannya, dan layar cahaya muncul di kehampaan. Sosok Luo Tianran muncul di layar cahaya. Cermin trans alam ilahi. Ini adalah dunia ilahi ruang dan waktu. Bagaimana Santong bisa terhubung dengan Luo Tianran dari tujuh dunia ilahi hanya dengan lambayan tangannya? Kekuatan luar biasa macam apa ini? Puluhan ribu ahli tercengang. Jika kamu berani memberitahu Feng Wuchen bahwa aku sedang minum di dunia ilahi ruang dan waktu, aku akan mengubahmu menjadi seekor anjing saat kita kembali. Santong menunjuk ke arah Luo Tianran di layar terang dan berteriak dengan dingin. Nikmatilah dirimu sendiri. Aku tidak punya waktu. Luo Tianran mencibir. Tangannya merogok pakaian wanita cantik di sampingnya dan mencubit bagian pribadi mereka. Santong melambaikan tangannya lagi, dan layar cahaya menghilang seketika. Huff. Bandot. Santong menegur dengan marah. Dia sepertinya tidak menyadari ada dua wanita cantik di sampingnya. Puluhan ribu ahli tidak bisa berkata-kata. Yang kecil, bagaimana kabar ayam kecil itu? Santong memandang orang tua itu dan bertanya. Ayam kecil. Itu tidak disebut ayam jago, oke. Itu adalah Phoenix kuno, eksistensi terkuat di seluruh dunia ilahi ruang dan waktu. Sayangnya, ia bertemu Santong dan terluka parah hanya dengan satu tamparan. Tubuhnya yang kuat hampir hancur. Tuanku, Tuan Surgawi Phoenix terluka parah dan masih dalam masa pemulihan, jawab penatua yang dengan hormat. Tidak bisakah ayam jago kecil ini dilahirkan kembali? Masih dalam masa pemulihan. Saya sudah menunjukkan belas kasihan. Apakah itu lemah? Santong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Puluhan ribu ahli tidak bisa berkata-kata lagi. Santong tidak membual. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran dengan Phoenix kuno. Terlebih lagi, dia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya, namun dia telah melukai orang terkuat di dunia ilahi ruang dan waktu. Bahkan jika burung Phoenix memiliki kemampuan untuk terlahir kembali, lukanya terlalu parah dan tidak dapat pulih sama sekali. Lupakan, lupakan saja. Ini salahku karena terlalu kuat. Seharusnya aku langsung mencabut bulunya. Aku ingin mengenalkannya pada adikku Feng. Santong melambaikan tangannya tanpa daya. Tuanku, siapakah adik Feng yang sedang kamu bicarakan ini? Bisakah kita bertemu dengannya? Jika dia datang ke dunia ilahi ruang dan waktu di masa depan, kita bisa menyambutnya, seorang pakar agung bertanya. Santong memikirkannya dan menganggapnya masuk akal. Terlebih lagi, dia sudah lama tidak bertemu Feng Wuchen, jadi dia menyetujuinya. Santong melambaikan tangannya lagi, dan layar cahaya muncul lagi di kehampaan. Orang di layar cahaya itu memang Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen tidak menyadari ada seseorang yang memata-matanya. Perhatikan baik-baik, ini adalah adikku Feng, seorang alkemis terkenal di tujuh dunia ilahi. Dia adalah keturunan dewa naga kuno dan telah membangkitkan garis keturunan kunonya. Ini jauh lebih kuat daripada garis keturunan ayam jantan kecil itu, kata Santong dengan bangga. Puluhan ribu pembudidaya kuat diam-diam mengingat Feng Wuchen. Ini adalah seseorang yang tidak bisa mereka provokasi. Mereka juga tidak mampu menyinggung perasaannya. Jika adikku Feng datang ke dunia ilahi ruang dan waktu di masa depan, kamu harus menerimanya dengan baik. Jika aku puas, aku jamin kamu bisa naik ke dunia suci. Namun, jika ada yang berani menyinggung adikku Feng, he he, kamu tahu konsekuensinya, kata Santong sambil tersenyum. Iya iya iya, tuanku, mohon jangan khawatir. Kami tidak akan berani menyinggung Tuan Feng. Puluhan ribu ahli berlutut dengan hormat. Nikmati minumanmu dan bantu aku menyampaikan pesan kepada ayam jago kecil itu. Katakan padanya untuk mencariku di tujuh dunia ilahi ketika dia sudah pulih sepenuhnya, Santong berkata dengan acuh-ta'acuh dan menghilang ke udara. Selamat tinggal, tuanku, puluhan ribu ahli berkata dengan hormat, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Begitu Santong pergi, puluhan ribu ahli menghela nafas lega. Sebelum Santong, mereka bisa merasakan tekanan yang tak tertandingi. Seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Iblis itu terlalu menakutkan, kata seorang pakar Sein dengan ketakutan. 2.184 Bagi para elit dunia ilahi ruang waktu, Santong memang iblis yang menakutkan. Ngomong-ngomong, apakah murid perempuan istana bela diri surgawi naksir? Wajah besar Santong muncul di udara segera setelah elit orang suci selesai berbicara. Suara yang tiba-tiba itu hampir menyebabkan ahli Sein menjadi pingsan karena ketakutan. Tidak, belum, jawab penguasa istana dewa bela diri surgawi dengan ngeri. Oh, jawab Santong, lalu wajah besar itu menghilang. Elit yang menjadi orang suci tidak bisa berkata-kata. Di atas tujuh dunia ilahi, Santong muncul entah dari mana. Tidak ada aura atau turbulensi. Namun saat Santong muncul di tujuh dunia ilahi, Luotianran dari istana jiwa suci ilahi segera merasakannya. Santong, Santong, aku baru saja mengingatkanmu, dan kamu segera kembali. Kamu benar-benar tidak menganggapku serius. Tapi jangan menyesal, Cibir Luotianran. Matanya menyipit, dan aura pembunuh muncul di matanya. Tapi aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Kamu harus bersyukur bahwa Zusa adalah adik laki-lakiku. Kamu harus bersyukur karena aku mempermainkannya sampai mati secara perlahan. Jika tidak, mayatmu akan dingin sekarang, Cibir Luotianran. Sebagai seseorang dari dunia suci, Luotianran yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia sama sekali tidak menganggap serius Santong. Tujuh dunia ilahi masih yang terbaik. Santong tersenyum. Santong, kamu masih tidak mendengarkanku. Tapi sebaiknya kamu tidak mengganggu urusanku. Tawa dingin Luotianran terdengar di telinga Santong. Santong mengangkat bahu dan berkata dengan nada menghina, Datang dan bunuh aku sekarang jika kamu punya nyali. Hentikan omong kosongmu. Apa yang bisa kamu lakukan terhadap apa yang ingin aku lakukan? Balasan mendominasi Santong mungkin cukup untuk membuat Luotianran muntah darah. Hem, mengapa hanya tersisa enam dari tujuh bajingan tua itu? Dan mereka bahkan telah memasuki alam Seinbekoming. Sepertinya banyak hal telah terjadi selama aku pergi, gumam Santong dalam hati. Saudara Feng. Santong kemudian mengirimkan transmisi suara ke Feng Wuchen. Feng Wuchen, yang sedang menunggu para elit dari ras penjaga spiritual di Gunung Roh Binatang, tercengang saat mendengar suara Santong. Dia pikir dia salah dengar. Santong. Feng Wuchen terkejut. He he, kakak Feng, apa kabar? Tong bertanya pada Santong. Kemana saja kamu selama ini? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Santong sudah lama menghilang. Tentu saja untuk berkultivasi dengan primogenitormu. Santong terdengar sedikit bersalah. Mengolah. Feng Wuchen sepertinya tidak percaya. Eh, masih ada ahli yang menghindari dunia suci. Namun, karena dunia suci sudah menurunkan orang, aku tidak perlu terus bersembunyi. Santong mengirimkan suaranya. Apakah ada yang kamu ingin aku lakukan? Tanya bermata satu. Awasi klan Spirit Guar, lihat apa yang mereka lakukan. Karena dunia orang suci telah menurunkan orang-orangnya, tetapi mereka belum melakukan apapun, mari kita cari tahu apa yang sedang mereka lakukan, Feng Wuchen menyampaikan. Tidak masalah. Dengan lambayan tangannya, sebuah layar muncul dari udara tipis. Bukankah kamu datang ke tujuh alam ilahi untuk menghancurkan keturunan Dewa Naga? Kenapa kamu tidak menyerang? Santong langsung bertanya pada Luo Tianran di layar. Karena Feng Wuchen memintanya untuk menyelidiki, Santong melakukan apa yang diperintahkan. Karena aku tidak terburu-buru. Apakah kamu takut? Jika kamu takut, kembalilah ke alam luar angkasa agar aku tidak membunuhmu. Luo Tianran mencibir dengan mengejek. Bunuh aku. Bah, kamu ingin membunuhku. Kamu hanya seekor katak kecil yang belum menumbuhkan rambut. Mengapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu dicermin? Balas Santong dan melambaikan tangannya untuk melepas layar. Huff. Kamu pikir kamu siapa? Aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Santong berkata dengan nada menghina sebelum dia pergi ke klan Spirit Guar. Feng Wuchen, mereka ada di sini. Ye Jianying mengirimkan suaranya. Feng Wuchen juga merasakan aura para ahli dari klan Spirit Guar. Ekspresinya berubah sedikit serius. Feng Wuchen baru saja membunuh selusin dewa tertinggi dari kuil matahari bulan belum lama ini dan menghabiskan banyak energi asal api ilahi. Sekarang dia menghadapi lima dewa tertinggi dari klan Spirit Guar, dia tidak mampu lagi menyanyiakan energi asal api ilahi. Hanya dewa tertinggi bintang lima dan bintang empat. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen, jangan gegabuh. Mereka semua memiliki kekuatan garis keturunan dari klan Spirit Guar. Jangan meremehkan mereka. Ye Jianying mengingatkannya. Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa dan langsung keluar. Ada lima dewa tertinggi dari klan Spirit Guar. Salah satunya adalah dewa tertinggi bintang lima sedangkan empat lainnya adalah dewa tertinggi bintang empat. Feng Wuchen, lima dewa tertinggi tercengang dan sedikit terkejut. Feng Wuchen, apakah kamu di sini untuk mati? Dewa tertinggi bintang lima yang memimpin mencibir dengan nada menghina dengan ekspresi arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Apa menurutmu aku sebodoh kamu datang ke sini untuk mati? Mati. Hanya kamu. Anda sepertinya tidak memahami situasinya. Ini adalah gunung roh binatang. Salah satu dewa tertinggi mencibir dan memandang Feng Wuchen seolah-olah dia idiot. Dewa tertinggi lainnya berkata dengan nada menghina, Feng Wuchen, tanpa bantuan Suezan dan kekuatan besar lainnya, kamu hanyalah seekor semut di mata kami. Tidak, kamu lebih buruk dari seekor semut. Feng Wuchen, jika kamu tidak ingin mati, serahkan Ling Xiao Xiao dengan patuh. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa pemimpin klan kita dan tuanmu telah menerobos ke alam transformasi suci. Bahkan Suezan bukanlah tandingannya. Untuk mereka, bahkan jika Santong ada di sini, kita memiliki penguasa alam suci. Aku hanya takut Santong tidak mau keluar. Dewa tertinggi lainnya bercanda. Apa? Klan Spirit Guard ingin mengambil tunanganku. Wajah Feng Wuchen menjadi dingin dan aura pembunuh menyebar. Pemimpin itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan arogan, Anda salah paham. Kami tidak ingin mengambilnya. Kami harus mengambilnya kembali. Lakukan. Tangkap Feng Wuchen. Tidak perlu khawatir tidak bisa menangkapnya. Pemimpinnya berteriak dengan dingin. Dia berencana menangkap Feng Wuchen hidup-hidup dan memaksa Ling Xiao Xiao menyerah. Berdengung. Berdengung. Lima dewa tertinggi melepaskan kekuatan yang menakutkan pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan garis keturunan Klan Spirit Guard. Pegunungan berguncang hebat dan angin kencang bertiup. Dalam sekejap mata, kekuatan tempur lima dewa tertinggi melonjak pesat dan hampir menembus level bintang satu. Desir. 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 Lima dewa tertinggi menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan melesat dengan ganas. Mereka tidak berencana memberi Feng Wuchen kesempatan untuk mengatur nafas. Bocah, jangan berlarut-larut. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Ye Jianying mengingatkannya lagi. Ledakan. Feng Wuchen tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga melepaskan tembakan yang kuat dan menusuk telinga. Kecepatannya sangat cepat, melebihi kecepatan suara. Kamu mendekati kematian. Melihat Feng Wuchen mengambil inisiatif menyerang, pemimpin itu bahkan lebih menghina. Feng Wuchen, kamu hanyalah dewa kaisar. Bahkan jika kamu menerobos ke alam dewa tertinggi, kami tidak akan menganggapmu serius. Aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Dewa tertinggi lainnya berkata dengan dingin. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Sosok yang keluar tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Dia menghilang. Pemimpin itu sedikit mengernyit. Kamu bisa membunuhku dengan satu jari, kan? Suara dingin Feng Wuchen tiba-tiba terdengar di telinga pemimpin itu. Sosoknya sudah muncul di hadapannya. 2185 Apa? Ekspresi pria itu berubah saat dia menatap dengan mata terbelalak ke arah Feng Wuchen yang muncul entah dari mana. Dia merasakan bahaya yang kuat. Bagaimana ini mungkin? Pemimpinnya terkejut. Teknik gerakan macam apa itu? Dewa tertinggi bintang 4 lainnya terkejut. Kecepatan Feng Wuchen berada di luar imajinasi mereka dan mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Chi! Feng Wuchen mengacungkan jarinya, dan cahaya kemasan yang menakutkan keluar. Itu langsung menembus dahi ahli pangkat yang mulia. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan secara langsung meledakan kepala Dewa Tertinggi Bintang 4 menjadi kabut berdarah. Dia membunuh ahli Dewa Tertinggi Bintang 4 dengan satu jari. Apakah ini kekuatan yang bisa kamu gunakan untuk membunuhku dengan satu jari? Itu tidak terlalu mengesankan, tapi membunuhmu sebenarnya hanya masalah satu jari. Feng Wuchen mencibir. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Bocah ini telah menerobos ke alam Dewa Tertinggi Bintang 2. Dia bisa melepaskan kekuatan tempur Dewa Tertinggi Bintang 4 hanya dengan kekuatan garis keturunan kuno dan senjata sucinya. Jika dia menggunakan kekuatannya kekuatan kuno dan pedang suci, dia bisa bertarung melawan Dewa Tertinggi Bintang 5. Ye Jianying tersenyum pahit dalam kegelapan. Alam Dewa Tertinggi Bintang 2. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Pemimpinnya terkejut. Kekuatan tempurnya telah mencapai Bintang 4. Dewa Tertinggi lainnya terkejut saat dia melihat ke arah Feng Wuchen. Dua bintang dalam sekejap. Garis keturunan kuno Dewa Naga tidak bisa sekuat itu. Dewa Tertinggi lainnya ketakutan saat tubuhnya menegang. Tatapan dinginnya menyapu keempat Dewa Tertinggi seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Itu sangat menakutkan. Sekarang bisakah kamu memberitahuku mengapa klan penjaga spiritual menangkap tunanganku? Feng Wuchen bertanya dengan dingin seolah-olah mereka akan mati jika tidak berbicara. Itu adalah pendirian yang sangat kuat. Huff. Jangan berpikir kamu bisa begitu sombong di hadapanku hanya karena kamu membunuh Dewa Tertinggi Bintang 4. Anda harus mengetahui perbedaan antara Dewa Tertinggi Bintang 4 dan Dewa Tertinggi Bintang 5. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan garis keturunanmu, kami masih berempat. Pemimpin itu berkata dengan dingin dengan wajah muram. Tidak bisakah kamu membunuhnya saja? Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Membual yang tidak tahu malu. Pria yang memimpin itu meraung dengan marah. Dia segera mengeluarkan tombak artefak Dewa Bermutu Tinggi. Kecepatan bertarungnya melonjak saat dia menusuk dengan tombaknya. Serangannya sangat ganas dan tidak dapat dihentikan. Feng Wuchen mati. Tiga Dewa Tertinggi Bintang 4 lainnya menyerang lagi dengan senjata suci mereka. Berdengung. Kekuatan ilahi primal keosnya telah diaktifkan sepenuhnya, dan aura mengerikannya melonjak dengan gila-gilaan. Auranya yang mendominasi membubung ke langit, memikat jiwa orang-orang. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan meraih udara. Pedang Dewa Naga muncul dan melesat secara eksplosif, tidak mau kalah. Auranya saja sudah cukup untuk menghancurkan 4 Dewa Tertinggi. Kekuatan Kuno, dan Pedang Suci. Tidak baik, kecakapan bertarungnya meningkat menjadi 5 bintang. Hati-hati. Bagaimana budidaya orang ini meningkat begitu cepat? Dia hanyalah kaisar ilahi bintang 6 dalam pertempuran besar terakhir. Apakah manik dewa yang menentang surga memiliki efek yang begitu menakutkan? Anak ini monster. Keempat Dewa Tertinggi sangat ketakutan pada saat itu karena mereka sepenuhnya menganggap Feng Wuchen sebagai binatang buas dari Bissoul Mountain. Feng Wuchen tiba dalam sekejap dan dengan mudah menghindari tombak menakutkan itu. Dengan cibiran mencemol di wajahnya, dia mengayunkan pedangnya ke arah salah satu Dewa Tertinggi Bintang 4. Bocah nakal. Jangan meremehkan kekuatan garis keturunan klan penjaga spiritual. Dewa Tertinggi Bintang 4 meraung dengan marah sambil mengatupkan giginya dan menebas dengan pedangnya. Dentang. Of. Pedang dan pedang bertabrakan dengan dentang tajam dan percikan api berterbangan kemana-mana. Energi kekerasan mengguncang Dewa Tertinggi Bintang 4 hingga dia memuntahkan darah. Pedang senjata sucinya patah dan tubuhnya terlempar terbang melalui gunung yang mengjulang tinggi di kejauhan. Garis keturunan klan penjaga spiritual hanya biasa-biasa saja. Kamu masih bukan tandinganku, kata Feng Wuchen dengan nada menghina. Teknik ilahi. Tebasan Pembunuh Setan Cahaya Mistik. Salah satu Dewa Tertinggi Bintang 4 meraung dengan marah saat dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Pada akhirnya, dia menebas pedangnya dari atas ke bawah dengan kekuatan membelah gunung Hua. Tebasan energi mengerikan sejauh puluhan ribu kaki menerobos udara dengan momentum yang besar. Kekuatanmu terlalu lemah. Feng Wuchen mencibir. Dalam sekejap, dia muncul di depan tebasan energi dan langsung menebas dengan pedangnya. Ci. Bayangan pedang emas melintas dan tebasan energi besar terpotong menjadi dua dengan kilatan cahaya kemasan. Akhirnya berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Bagaimana ini mungkin? Dewa Tertinggi Bintang 4 tercengang dan sangat ketakutan. Tidak ada yang tak mungkin. Salahkan karena kurangnya pengetahuan Anda. Feng Wuchen muncul dalam sekejap dan mengayunkan pedang Dewa Naga miliknya. Zhang Kuo, hati-hati. Dewa Tertinggi Bintang 4 meraung saat dia segera muncul dan menusukkan tombaknya ke kepala Feng Wuchen. Serangannya sangat kejam. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Feng Wuchen melirik Dewa Tertinggi Bintang 4 dari sudut matanya dan tiba-tiba menghilang. Apa? Ekspresi Dewa Tertinggi Bintang 4 berubah drastis saat tombaknya meleset. Ci. Saat tombak Dewa Tertinggi Bintang 4 meleset, bayangan pedang emas melintas dan menghilang, diikuti dengan semburan darah. Feng Wuchen sebenarnya telah membunuh Zhang Kuo tepat di depan mata Dewa Tertinggi Bintang 4. Zhang Kuo, Dewa Tertinggi Bintang 4 meraung dalam kesedihan. Ku bilang, kamu tidak bisa menyelamatkannya. Suara dingin Feng Wuchen terdengar. Feng, Wu, Chen. Dewa Tertinggi Bintang 4 memandang Feng Wuchen dengan ganas seolah dia ingin menguliti Feng Wuchen hidup-hidup. Desir. Ci. Ketika Dewa Tertinggi Bintang 4 menoleh, dia langsung tercengang. Dua Dewa Tertinggi Bintang 4 yang tersisa dibunuh oleh Feng Wuchen dalam sekejap mata. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Mereka hanyalah Dewa Tertinggi Bintang 4. Bahkan jika mereka memiliki senjata Dewa, mereka dapat dibunuh oleh Feng Wuchen dalam satu serangan. Hanya kamu yang tersisa. Anda dapat mempertimbangkan untuk memberitahu saya dan mungkin saya akan mengampuni hidup Anda, Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil mengarahkan pedangnya ke Dewa Tertinggi Bintang 4. Dewa Tertinggi Bintang 4 tampak ganas saat dagingnya bergerak-gerak dan niat membunuhnya melonjak. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Jangan berpikir Anda begitu hebat hanya karena Anda adalah Dewa Tertinggi Bintang 4. Kamu hanya seekor semut di hadapanku. Kekuatanku di atas kekuatanmu. Dewa Tertinggi Bintang 4 meraung. Menurut pendapat Dewa Tertinggi Bintang 4, Feng Wuchen telah menghindari serangannya dua kali karena dia tidak berani melawannya secara langsung. Oleh karena itu, dari segi kekuatan, dia yakin bisa mengalahkan Feng Wuchen. Saudara Feng, aku sudah menemukannya. Suku penjaga spiritual menangkap Nona Xiao-Siao untuk dipersembahkan kepada orang di dunia suci itu. Saat ini, suara santong terdengar. Jadi begitu, Feng Wuchen perlahan menutup matanya dan menahan amarahnya. Saat dia membuka matanya, niat membunuhnya yang dingin dan haus darah meningkat beberapa kali lipat. Niat membunuh yang mengerikan membuat Dewa Tertinggi Bintang 4 gemetar ketakutan. Niat membunuh macam apa ini? Dewa Tertinggi Bintang 4 terkejut dengan niat membunuh Feng Wuchen. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak lari sekarang, dia pasti akan mati. Desir. Dewa Tertinggi Bintang 4 berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan kecepatan penuhnya untuk menampilkan keterampilan gerakannya. Dia adalah Dewa Tertinggi Bintang 4 dengan kekuatan tempur yang mendekati Dewa Tertinggi Bintang 6. Namun, dia takut sampai-sampai harus lari menyelamatkan nyawanya. Bagaimana dia bisa menghadapi orang lain jika berita ini menyebar? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Suara dingin Feng Wuchen terdengar di depan Dewa Tertinggi Bintang 4. 2.186 Meneguk Pria itu memandang Feng Wuchen dengan sangat ketakutan. Pada saat ini, dia merasa Feng Wuchen adalah seorang ahli tingkat sein. Dia menelan ludahnya ketakutan, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin menetes di punggungnya. Feng Wuchen membungkukkan tangannya dan meraih leher pria itu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kekuatanmu melebihi kekuatanku? Di mana gengsimu barusan? Feng Wuchen bertanya dingin dengan aura pembunuh. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, aku bisa memberitahumu mengapa ras roh penjaga menangkap Ling Xiao Xiao. Pria itu berkata dengan ketakutan. Kamu hanya ingin mengatakannya sekarang. Sudah terlambat. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil meremas tenggorokan pria itu. Kekuatan yang mendominasi secara langsung menghancurkan roh primordial pria itu. Baru pada saat kematiannya pria itu menyadari bahwa kekuatan Feng Wuchen lebih kuat daripada miliknya. Dia telah mencapai alam dewa tertinggi bintang enam. Ini adalah kekuatan puncak Feng Wuchen dalam kemarahan yang ekstrim. Santong, apakah kamu lawannya? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Santong muncul dalam sekejap dan menatap Feng Wuchen yang marah, dan berkata, kamu ingin berurusan dengannya sekarang. Feng Wuchen tidak berkata apa-apa, dan memandang Santong. Saudara Feng, saya tahu kamu sangat marah, tetapi sekarang bukan waktunya. Orang itu datang kepada saya sebelumnya, dan saya dapat melihat bahwa dia tidak mengambil tindakan begitu cepat. Jika tidak, dia akan menyerang saya dan kuil naga lama sekali. Lalu, tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia seharusnya punya tujuan lain, kata Santong dengan serius. Tidak mengambil tindakan begitu cepat. Dia datang kepadamu. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan memandang Santong dengan heran. Ya, meskipun dia mengambil tindakan, orang pertama yang dia temui adalah saya. Tapi dia tidak mengambil tindakan. Entah dia takut akan sesuatu, atau dia punya tujuan lain. Santong mengangkat bahu, tidak khawatir sama sekali. Saudara Feng, ini adalah kesempatan bagus bagi Istana Dewa Naga untuk memperkuat kekuatan mereka. Vitalitas Istana Dewa Utama Besar telah sangat rusak. Mereka untuk pulih sepenuhnya. Sekarang, hanya dunia suci dan tujuh kekuatan utama yang tersisa. Jika orang itu tidak bergerak, tujuh kekuatan besar paling banyak akan bertarung dalam skala kecil. Pertama, akan ada waktu untuk memperkuat kuil Dewa Naga, dan kedua, Anda dapat menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mengasah dirimu sendiri. Selain itu, kamu akan memiliki kesempatan untuk merebut kekuatan kuno dari orang-orang itu, membunuh tiga burung dengan satu batu. Dengan bakatmu dan kecepatan kultifasi yang mengerikan, apakah kamu masih perlu khawatir untuk tidak menjadi lebih kuat? Juga, leluhurmu menyuruhku untuk bertindak sesedikit mungkin, termasuk Dewa Perang Berdarah. Jika aku tidak punya pilihan lain, aku akan mengatakan hal lain. Ini terkait dengan pertumbuhanmu. Jika kamu terlalu mengandalkan kekuatan orang lain, akan sulit bagimu untuk tumbuh. Bagaimanapun, kekuatan asal Dewa Naga telah mulai pulih. Dewa Naga dari kuil Dewa Naga juga akan segera membangkitkan garis keturunan kuno mereka. Analisis Santong dengan wajah serius cukup masuk akal. Aku juga berpikir begitu, tapi aku tidak tahu kapan orang dari dunia suci itu akan bergerak. Karena nenek moyang kita berkata demikian, maka kita akan melakukan apa yang dia katakan. Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah yang mengerikan di dalam hatinya. Sekarang, Tiantu telah memberitahuku situasi umum tujuh alam ilahi. Tapi jangan khawatir, jika orang itu bergerak, aku akan membantumu menghentikannya. Adapun pengudusan, Tiantu dan yang lainnya bisa mengatasinya. Santong tersenyum percaya diri. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun. Hanya dengan bertarung terus-menerus seseorang dapat mempertahankan keberaniannya. Kamu benar membiarkan kuil Dewa Naga datang ke Gunung Roh Binatang untuk mengasah diri mereka sendiri. Jika mereka terus tinggal di Gunung Roh Binatang, mereka mungkin bisa membangkitkan garis keturunan kuno. Para Dewa Naga dan Raksasa, jangan lupa kalau mereka semua jenius. Dengan itu, Santong menghilang dalam sekejap. Ye Jianying, kamu terus tinggal di Gunung Roh Binatang. Aku akan kembali dulu. Sebelum menerobos ke alam Dewa Tertinggi, tidak ada yang diizinkan meninggalkan Gunung Roh Binatang. Feng Wuchen mengirimkan suaranya dan kemudian terbang. Di sisi lain, Mu Yanjun telah tiba di Menara Ilahi Alkemis. Begitu dia memasuki aula utama, Mu Yanjun dengan angku menarik kursi dan duduk. Kaisar Pembunuh, Mi Yuan, dan yang lainnya sedikit mengernyit. Mereka tahu bahwa Mu Yanjun ada di sini untuk menimbulkan masalah. Mu Yanjun, kenapa kamu datang ke Menara Ilahi Alkemis? Kaisar Pembunuh bertanya. Mulai hari ini dan seterusnya, Menara Ilahi Alkemis tidak akan ikut campur dalam hal apapun. Anggap saja ini sebagai penghormatan kepada Tuan Mi Hun. Mu Yanjun langsung ke pokok permasalahan. Apa? Apakah Menara Ilahi Alkemis masih perlu mendengarkanmu? Mi Jian mencibir. Mu Yanjun, kamu terlalu memikirkan istana jiwa ilahimu. Ekspresi Kaisar Selayar tidak berubah. Tuan Pagoda Midi, sepertinya Anda salah tentang sesuatu. Saya di sini bukan untuk membicarakannya dengan Anda hari ini. Saya di sini untuk memberitahu Anda agar tidak ikut campur. Apakah Anda mengerti? Mu Yanjun berkata dengan dingin dengan nada memerintah. Mu Yanjun, kamu pikir kamu berada di mana? Beraninya kamu mengancam Menara Ilahi Alkemis. Tidakkah kamu tahu apa artinya mencari kematianmu sendiri? Aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan sekarang. Kaisar Pembunuh mencibir dengan jijik. Apakah begitu? Mu Yanjun berkata dengan nada menghina, bahkan Tuan Mi Hun tidak akan berani mengatakan bahwa sekarang kamu adalah dewa yang maha besar. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencobanya. Dengan dukungan Luo Tianran, Mu Yanjun bisa dikatakan sombong. Wajah Kaisar Pembunuh, Mi Yuan, dan yang lainnya menjadi gelap. Mu Yanjun tidak berbohong. Di masa lalu, Mu Yanjun tidak akan berani menjadi sombong. Tapi sekarang dia mendapat dukungan Luo Tianran, dia tidak takut bahkan jika Mi Hun ada di sini. Saya sudah mengatakan apa yang ingin saya katakan. Tidak ada hubungannya dengan saya apakah Anda mendengarkan atau tidak. Tapi Anda harus menanggung konsekuensinya. Jangan meragukan kata-kata saya. Anda juga bisa memberitahu Tuan Mi Hun. Mu Yanjun berkata dengan arogan, lalu bangkit dan pergi. Anak nakal, Mi Hun sangat marah dan ingin membunuh Mu Yanjun. Tidak. Mi Yuan segera menghentikannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, guru berkata bahwa orang-orang dari dunia suci ada di sini. Mu Yanjun sangat sombong karena dia mendapat dukungan dari para ahli dari dunia suci. Jangan bertindak gegabuh. Kaisar pembunuh berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan para ahli dari dunia suci berada di luar imajinasi kita. Sekarang senior santong tidak ada di sini, bahkan guru pun tidak dapat mengalahkan para ahli dari dunia suci. Jika mereka tidak takut pada para ahli dari dunia suci, kaisar pembunuh dan yang lainnya tidak akan membiarkan seorang junior mengambil alih kepala mereka. Pengudusan. Wajah kaisar selayar dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Aura pengudusan yang menakutkan dilepaskan dalam sekejap. Mu Suanshan, kaisar selayar dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Mu Suanshan telah melepaskan aura pengudusannya dengan tujuan untuk mengintimidasi kaisar pembunuh dan yang lainnya. Pada saat ini, Mu Yanjun telah tiba di kuil naga bersama para ahli dari kuil jiwa suci. Ada total 13 di antaranya, termasuk dewa tertinggi dan dewa tertinggi. Barisan ini cukup untuk menghancurkan kuil naga. Mu Yanjun, Long Tianchou sedikit mengernyit. Mereka tidak ramah. Hati-hati, kata Yun Yuzi dengan sungguh-sungguh. Yan Long menatap Mu Yanjun dengan dingin dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak buruk. Tampaknya bola ilahi yang menentang surga lebih kuat dari yang kukira. Kalian semua telah melangkah ke alam dewa kaisar. Mu Yanjun mencibir, tapi matanya masih penuh penghinaan. Di mana Feng Wuchen? Panggil dia keluar. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika Feng Wuchen tidak keluar hari ini, jangan salahkan saya karena tanpa ampun dan meratakan kuil naga Anda. Mu Yanjun berkata dengan arogan. 2.187 Tuan Muda, hati-hati, hantu neter kemungkinan besar ada di kuil naga, seorang pakar Overgod memperingatkan. Ketika Mu Yanjun dan yang lainnya menuju ke menara ilahi alkemis, Mu Swanshan telah mengirim seseorang untuk menyampaikan berita tersebut. Benar, kami tidak yakin apakah itu hantu neter. Jika itu benar-benar dia, ayahku dan yang lainnya tidak akan ragu untuk membunuhnya. Di saat yang sama, kami juga dapat menghancurkan kuil naga, membunuh dua burung dengan satu batu, ejek Mu Yanjun. Karena Mu Swanshan muncul di menara ilahi alkemis, dia pasti bersembunyi di kuil naga. Ku harap itu bukan neter gos, kata Bai Yunqi sambil mengerutkan kening. Mu Swanshan dan yang lainnya tidak berbicara. Mereka juga berharap bahwa itu bukanlah neter gos, namun ruang formasi istana iblis neter telah menghilang secara misterius. Apa, Anda tidak berani keluar? Mu Yanjun mencibir saat melihat Feng Wuchen belum keluar. Dia melihat kemenarakiankun di atas istana. Artefak ilahi ini lumayan. Kekuatan pertahanannya sangat kuat. Saya menyukainya, kata Mu Yanjun dengan keserakahan di matanya. Kamu menyukainya. Mengapa kamu tidak mencoba mengambilnya? Saat Mu Yanjun selesai berbicara, suara dingin Feng Wuchen mengikuti. Lama sekali. Master aliansi telah kembali. Long Tianzhou dan yang lainnya sangat gembira dan lega. Feng Wuchen, kamu akhirnya muncul. Saya pikir kamu telah menjadi pengecut. Mu Yanjun mencibir dan melihat sumber suara itu. Di atas kuil naga, Feng Wuchen muncul dari udara tipis di puncak menarakiankun dan menatap Mu Yanjun. Apa, apakah Anda di sini untuk menyatakan perang terhadap kuil naga? Feng Wuchen bertanya dengan dingin saat sosoknya perlahan melayang ke bawah. Kamu bisa memahaminya seperti itu. Namun, aku ingin menginjak-injakmu, yang disebut sebagai alkemis jenius, dan merusak reputasimu. Mu Yanjun mencibir dan memandang Feng Wuchen dengan jijik. Apakah begitu? Feng Wuchen mencibir dan menatap dingin kelusinan dewa tertinggi dan dewa tertinggi. Ayolah, Feng Wuchen, tunjukkan kekuatan penuhmu. Coba saya lihat seberapa besar kemajuanmu akhir-akhir ini. Mu Yanjun tampak yakin bisa mengalahkan Feng Wuchen. Bagaimana kamu ingin bertarung? Tidak sembarang orang bisa menantangku. Feng Wuchen mencibir. Pertarungan hidup dan mati, kata Mu Yanjun tanpa ragu, penuh percaya diri pada kekuatannya sendiri. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak cukup. Oh, apakah Anda ingin bermain besar? Baiklah, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Mu Yanjun tersenyum percaya diri. Kalau begitu ayo kita bertarung besar. Jika aku kalah, aku akan memberimu kekuatan kunoku dan kamu bisa mengambil nyawaku. Tak seorang pun di kuil dewa naga boleh ikut campur. Tapi jika kamu kalah, kamu akan memberiku kekuatan kuno di tubuhmu. Apakah kamu berani? Feng Wuchen memandang Mu Yanjun dan bertanya. Long Er, kamu tidak bisa melakukan itu. Dia adalah dewa tertinggi bintang lima. Ibu naga panik. Chen Er, jangan berkelahi dengannya. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Dia menindas yang lemah. Dia penjahat yang tidak tahu malu. Xiao Qingqing buru-buru menasihati. Master Aliansi, kamu tidak bisa mempertaruhkan nyawamu. Wang Jiuchong berkata dengan cemas. Bukan karena mereka tidak percaya pada kekuatan Feng Wuchen, tapi kekuatan Mu Yanjun terlalu kuat. Selain itu, ia memiliki kekuatan kuno dan kekuatan garis keturunan. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Jangan khawatir, dia tidak bisa mengalahkanku. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Wajah Mu Yanjun menjadi dingin saat mendengar kata-kata Feng Wuchen. Meskipun dia tahu Feng Wuchen sengaja memprovokasi dia. Feng Wuchen, karena kamu ingin bermain, aku setuju. Tapi aku ingin api ilahimu. Mu Yanjun mencibir sambil bercanda. Tidak masalah, asalkan orang-orangmu tidak ikut campur, kata Feng Wuchen yakin. Apakah kalian semua mendengarnya? Mu Yanjun bertanya pada para ahli di belakangnya. Tuan muda, jangan khawatir. Kami tidak akan ikut campur. Pemimpin Overgots mencibir dan memandang Feng Wuchen seolah dia idiot. Sampah seperti dia hanya bisa mengandalkan orang lain jika dia sedikit lebih mahir di bidang alkimia. Overgots lainnya mencibir. Tanpa ahli kuno, Mi Hun, dan Sue San, apakah Feng Wuchen itu? Kata dewa tertinggi bintang sembilan dengan nada menghina. Feng Wuchen mengabaikan ejekan mereka. Feng Wuchen, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Aku ingin tahu apakah Santong akan bergerak ketika dia melihatku menginjak-injakmu dan mencoba membunuhmu. Mu Yanjun mencibir dengan kejam. Dia sudah mulai mempercepat aktifasi kekuatan garis keturunannya. Berdengung. Aura menakutkan tiba-tiba muncul dengan hebat, dan kekuatan garis keturunan yang sangat kejam meletus. Cahaya biru terang membubung ke langit, mengembun menjadi pusaran besar. Lautan awan menghilang, dan ruang angkasa berguncang dan runtuh dengan keras. Itu adalah kekuatan yang bisa mengubah warna langit dan bumi. Dengan kekuatan garis keturunan saja, ranah Mu Yanjun melonjak ke puncak dewa tertinggi bintang 5, hampir melampaui dewa tertinggi bintang 6. Pedang ilahi yang mengejutkan. Mu Yanjun berteriak dan mengeluarkan pedang dewa bermutu tinggi. Itu adalah pedang es yang mengeluarkan udara dingin dan aura kuno yang sangat menakutkan. Itu adalah senjata dewa kuno. Setelah senjata ilahi dikeluarkan, kekuatan Mu Yanjun langsung menerobos alam dewa tertinggi bintang 6. Dewa tertinggi bintang 6. Seperti dugaanku, Xing Feng mengerutkan kening. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Bahkan jika Master Aliansi telah menerobos ke alam dewa tertinggi, dia tetap bukan tandingannya. Bai Li Tianjing berkata dengan sungguh-sungguh. Karena guru berani bertaruh dengannya, dia harus memiliki kepercayaan diri 100%. Guru tidak pernah menjadi orang yang gegabuh. Jurang kuno menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sangat mempercayai Feng Wu Chen. Saya juga percaya bahwa guru memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Jika tidak, guru tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa dan energi kunonya, kata Yan Huo. Feng Wu Chen memang 100% percaya diri dalam menghadapi Mu Yanjun, bahkan jika api ilahi adalah energi asal dan tidak dapat digunakan lagi. Bagaimana itu, Feng Wu Chen? Apakah kamu takut? Mu Yanjun mencibir dengan bangga. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Seperti yang diharapkan dari kekuatan kuno. Sayang sekali pedang dewa kuno ada di tanganmu. Ini memalukan bagi pedang dewa. Mengapa kau cemburu? Mu Yanjun menjadi lebih bangga. Dia kemudian mengaktifkan energi kunonya dan kekuatan yang sangat mendominasi melonjak. Berdengung. Kekuatan yang melonjak dan besar itu seperti ledakan primordial yang melonjak dan menyebar tanpa henti. Gelombang udara bergulung dan kekuatannya sangat dahsyat. Dalam sekejap mata, budidaya Mu Yanjun langsung menerobos ke alam dewa tertinggi bintang tujuh. Mampu meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak dua bintang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Mu Yanjun memang seorang jenius terbaik di tujuh alam dewa. Feng Wu Chen, inilah kekuatan puncaku. Ayo, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Apakah kamu tidak menginginkan energi kunoku? Lakukan, Mu Yanjun berkata dengan nada menghina dan bahkan memprovokasi Feng Wu Chen dengan mengaitkan jarinya. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Jika Anda di sini hanya untuk pamer, akui saja kekalahan. Saya berjanji hanya akan mengambil energi kuno Anda dan mengampuni hidup Anda, kata Feng Wu Chen tidak sabar. Bagus. Kamu terburu-buru untuk mati. Aku akan memenuhi keinginanmu sekarang. Berikan aku hidupmu. Mu Yanjun sangat marah hingga wajahnya memerah dan niat membunuhnya melonjak. 2.188 Ledakan Mu Yanjun bergegas keluar dalam kemarahan dengan raungan yang kuat dan menusuk telinga. Auranya menakjubkan dan menyesakkan. Long Er, hati-hati. Ibu Long sangat khawatir hingga telapak tangannya berkeringat. Apakah anak ini berhasil menembus alam dewa tertinggi? Feng Zheng Kiong mengerutkan kening dan menebak. Tentu saja. Feng Wu Chen perlahan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan aura menakutkan dari dewa tertinggi. Bintang 2 menyebar. Cahaya kemasan terang meledak dan badai udara yang mematikan menyapu. Dewa tertinggi bintang 2, Long Tian Chou terkejut. Dia benar-benar berhasil menembus alam dewa tertinggi dan dia bahkan adalah dewa tertinggi bintang 2. Mata Feng Zheng Kiong langsung melebar. Guru benar-benar berhasil menembus arena dewa tertinggi. Grandmaster Jurang Kuno, Peri Yu Yan, dan yang lainnya terkejut. Kecepatan kultivasi yang mengerikan membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Tingkat budidaya dewa tertinggi bintang 2, kekuatan garis keturunan, kekuatan kuno, senjata ilahi, dan pedang suci. Kekuatan tempur master aliansi paling banyak adalah bintang 5 atau bintang 6. Bagaimana dia bisa melawan Mu Yan Jun? Ling Mu Yun khawatir. Mu Suanshan, Tong Tian, dan yang lainnya diam-diam terkejut. Kecepatan pertumbuhan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Jadi kamu sudah melangkah ke alam dewa tertinggi bintang 2. Pantas saja kamu begitu percaya diri. Sayangnya, kamu masih bukan tandinganku. Mu Yan Jun berkata dengan nada menghina seolah-olah dia sedang menyatakan fakta. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan waktu. Dengan lambayan tangannya, kekuatan waktu yang tak terlihat menyebar dengan kekuatan yang tak terhentikan. Apakah ini juga merupakan kekuatan kuno? Mu Yan Jun sedikit mengernyit. Ketika kekuatan waktu menyebar ke Mu Yan Jun, tubuhnya tiba-tiba berhenti sejenak dan pulih. Meski hanya sesaat, Mu Yan Jun benar-benar merasakannya. Suara mendesing. Namun, pada detik itu, Feng Wuchen sudah menyerang dan meninju dia. Apa? Mu Yan Jun terkejut. Ledakan. Feng Wuchen memukul dadanya dengan keras. Dengan suara keras, tubuhnya terbang seperti bola meriam dan menabrak beberapa gunung. Tuan muda. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin Dewa Tertinggi Bintang 2 memiliki kekuatan seperti itu. Tidak. Ini adalah kekuatan tempur Dewa Tertinggi Bintang 5. Feng Wuchen telah mengaktifkan kekuatan kuno dan artefak ilahi. Lebih dari selusin ahli dari kuil jiwa suci berseru. Apa yang terjadi tadi? Mu Yan Jun merasa ngeri. Meskipun kekuatan Feng Wuchen tidak dapat melukainya, sungguh mengejutkan jika dipukul tanpa menyadarinya. Tanpa cedera. Memang sangat kuat, kata Feng Wuchen dalam hati. Dia tidak menyangka pukulan ini akan melukai Mu Yan Jun. Desir. Mu Yan Jun mengambil langkah dalam kehampaan dan melintas dalam sekejap. Mata dinginnya menatap Feng Wuchen seperti ular beludak. Kamu memang punya beberapa trik. Aku benar-benar meremehkanmu. Sayangnya, kekuatanmu terlalu lemah. Pukulanmu tidak ada bedanya dengan gigitan nyamuk, kata Mu Yan Jun dingin. Aura pembunuhnya yang mengerikan hampir terlihat, membuatnya sulit bernapas. Desir. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen menikam pedang naga ilahi di antara alis Mu Yan Jun. Itu sangat mendadak dan sulit untuk diperhatikan. Artefak ilahi. Murid Mu Yan Jun menyusut saat dia terkejut lagi. Dia mengepalkan tangannya dengan enggan. Dia ingat bahwa dia berkata Feng Wuchen iri karena dia memiliki artefak dewa kuno. Itu merupakan tamparan bagi wajahnya sendiri. Artefak dewa kuno apa? Itu bukan apa-apa di mata Feng Wuchen. Enyah. Ekspresi Mu Yan Jun berkedip saat dia meraum marah. Ki yang sangat mendominasi meledak dan membuat Feng Wuchen terbang. Desir, desir, desir. Kekuatan mengerikan disuntikkan ke dalam pedang ilahi Jing Hong. Mu Yan Jun menginjak kekosongan saat tubuhnya melintas ke kiri dan ke kanan seperti kilat, meninggalkan bayangan cahaya biru. Dia mendekati Feng Wuchen dalam sekejap mata dan dengan keras menebaskan pedangnya ke arah Feng Wuchen. Serangannya sangat dahsyat dan tidak dapat dihentikan. Ditekan oleh pedang ilahi, Mu Yan Jun sedikit mengernyit. Pada saat penyerangan, dia dengan jelas merasakan kekuatan pedang suci semakin melemah. Itu jelas-jelas ditekan. Feng Wuchen tidak bisa lagi menghindari serangan yang sangat cepat itu dan hanya bisa menghadapinya dengan pedangnya. Dentang. Berdengung. Berdengung. Pedang ilahi dan pedang ilahi bertabrakan dengan dentang logam. Energi tabrakan yang sangat mengerikan mengguncang kehampaan dalam radius puluhan ribu kaki dan runtuh lapis demi lapis dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Menghadapi kekuatan kekerasan Mu Yan Jun, Feng Wuchen tidak berdaya untuk melawan. Tubuhnya terlempar saat darah di tubuhnya bergejolak dengan hebat. Tangan yang memegang pedang sudah kesemutan karena kesakitan. Jika bukan karena dia memiliki tubuh fisik yang kuat, tabrakan langsung ini sudah cukup untuk melukai Feng Wuchen. Bagaimanapun, kekuatan Mu Yan Jun telah mencapai alam dewa tertinggi bintang tujuh. Huff, apakah hanya itu yang kamu punya? Ini hanya tujuh puluh persen dari kekuatanku, kata Mu Yan Jun dengan nada menghina sambil sekali lagi menggunakan teknik gerakannya untuk mengejar. Sosoknya berubah menjadi kilatan petir biru. Teknik ilahi kuno, pedang bayangan gelap bintang tujuh. Mu Yan Jun berteriak sambil langsung memadatkan tujuh pedang energi yang menakutkan dan menyegel lingkungan Feng Wuchen. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan Feng Wuchen secara paksa, membuatnya tidak bisa bergerak. Teknik pedang ini benar-benar bisa menjebakku. Feng Wuchen terkejut. Feng Wuchen sangat percaya bahwa jika dia terkena tujuh pedang energi yang menakutkan ini, dia pasti akan terluka parah. Armor Glacier Amber, Feng Wuchen dengan cepat mengeluarkan baju besinya. Huff, Feng Wuchen, tidak ada yang bisa lepas dari pedang bayangan gelap bintang tujuh milikku. Anda tidak terkecuali, Mu Yan Jun berkata dengan dingin, niat membunuh di matanya sangat menakutkan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tujuh pedang energi berubah menjadi kilat biru dan dengan kejam menyapu ke arah Feng Wuchen. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki dua armor ilahi yang melindunginya, dia tidak dapat menahan serangan pedang energi yang sombong pada saat ini. Lama sekali, ibu naga melihat ini dan merasakan sakit di hatinya. Tuan aliansi, orang-orang di kuil naga terbakar rasa cemas. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, bahkan jika aliansi master memiliki armor ilahi, dia tidak dapat menahan kekuatan Mu Yan Jun. Ling Xuan berkata dengan cemas, wajahnya penuh kekhawatiran dan panik. Huff, Feng Wuchen, jangan lupakan taruhan kita. Melihat Feng Wuchen tidak berdaya untuk melawan, Mu Yan Jun menjadi semakin senang dengan dirinya sendiri. Membentuk jari pedang dengan tangan kirinya, di bawah kendali Mu Yan Jun, tujuh pedang energi berubah menjadi lingkaran pedang dan meledak di sekitar Feng Wuchen. Ledakan, 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 ledakan. Tujuh pedang energi meledak, dan kekuatan mengerikan menyebabkan Feng Wuchen muntah darah. Luka-lukanya langsung memburuk. Bahkan dengan bantuan Art of Oblivion, lukanya pulih dengan sangat cepat. Chen Er, Xiao Qingqing berkata dengan air mata berlinang. Menguasai. Tuan aliansi. Penduduk kuil naga panik. Jika Feng Wuchen kalah dalam pertempuran ini, kekuatan kuno dan api ilahi miliknya tidak hanya akan dirampas, dia juga akan kehilangan nyawanya. Haha, Feng Wuchen, kamu kalah. Mu Yan Jun tertawa gembira ke langit. Terlalu lemah, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tuan Muda bisa membunuhnya dengan satu serangan. Tuan Muda adalah yang terkuat. Omong kosong apa Tuan Feng. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melawan Tuan Muda. Haha, apakah Anda benar-benar berpikir Anda begitu hebat hanya karena Anda memiliki prestasi di bidang alkimia? Tahukah kamu bahwa kekuatan adalah hal yang paling penting? Para ahli kuil jiwa suci mencibir. Apakah begitu suara dingin Feng Wuchen datang dari pusat ledakan? 2189 Suara dinginnya sepertinya datang dari dalam neraka, membuat orang gemetar. Kenapa mengganggu? Mu Yan Jun menggelengkan kepalanya sedikit dan mencibir. Kamu sudah kalah. Mengapa repot-repot berdiri dan menderita? Tuan Muda, Feng Wuchen menghina Anda. Anda masih berdiri. Ini merupakan penghinaan terhadap kekuatan Anda, ejek seorang overgot. Benar, Tuan Muda, karena Feng Wuchen menghina kekuatan Anda, maka tangani dia secara perlahan. Misalnya, patahkan lengan dan kakinya, patahkan meridiannya, dan lumpuhkan kultivasinya. Biarkan dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Bagus sekali, Tuan Muda. Jika kita tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan mendapat pelajarannya. Lebih dari selusin ahli menyombongkan diri dan mencibir. Orang-orang di kuil naga sangat marah, dan wajah mereka sangat muram. Itu masuk akal, Mu Yan Jun mencibir dengan nada mengejek. Setelah beberapa saat, ketika riak energi yang menakutkan berangsur-angsur menghilang, Feng Wuchen yang terluka parah muncul di depan mata semua orang. Wajah Feng Wuchen sangat pucat. Dia dipenuhi luka pedang, dan pakaiannya diwarnai merah darah. Luka-lukanya sangat serius, dan dia terengah-engah, tampak sangat menyedihkan. Dua armor Dewa Feng Wuchen ditutupi dengan bekas pedang dan rusak parah. Pertahanan mereka sangat berkurang. Lama sekali, Ibu Naga menitikkan air mata sakit hati. Cedera Tuan Muda terlalu serius. Penghancuran kehidupan tidak akan berhasil. Dewa Naga Penjaga berkata dengan cemas. Brengsek, kamu sudah keterlaluan. Yun Yuzi sangat marah karena wajah lamanya sangat garang. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Mu Yan Jun yang arogan dan menggiling tulangnya menjadi debu. Feng Wuchen, bukankah kamu seorang alkemis? Pil yang Anda saring seharusnya sangat kuat. Tuan Muda ini mengizinkan Anda mengambilnya. Mu Yan Jun mencibir, memandang Feng Wuchen seolah sedang melihat badut. Cedera ini tidak akan mempengaruhi kekuatanku, kata Feng Wuchen dingin. Matanya yang dingin dan mematikan masih dipenuhi keyakinan dan tekat. Apakah begitu? Maka Tuan Muda ini tidak akan sopan. Pertama-tama saya akan mematahkan lengan Anda, lalu kaki Anda, lalu meridian Anda, dan melumpuhkan kultifasi Anda. Anda akan lumpuh total. Mu Yan Jun berkata dengan kejam, seolah dia sudah bisa melihat adegan seru Feng Wuchen yang disiksa olehnya. Kau ingin melumpuhkanku? Apakah kamu tidak melebih-lebihkan kekuatanmu? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan dengan paksa menekan aliran darah di tubuhnya. Sungguh kekuatan yang kejam. Dia akan menembus enam bintang. Yan Long tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Kekuatan kuno sungguh menakutkan. Semua orang di Kuil Dewan Naga terkejut. Kita harus tahu bahwa Feng Wuchen sudah terluka parah, tapi dia masih bisa meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Jelas sekali betapa menakutkannya dia. Para ahli dari Kuil Jiwa Suci juga sangat terkejut saat ini. Jika itu orang lain, mustahil mereka melakukannya. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Oh, jadi, Anda memiliki dua jenis kekuatan kuno. Anda masih bisa mengeluarkan kekuatan sekuat itu dengan cedera serius. Anda hampir menjadi dewa tertinggi bintang enam. Itu luar biasa. Mu Yan Jun sepertinya memuji, tapi matanya penuh dengan penghinaan. Meski dia berkata begitu, niat membunuh di hati Mu Yan Jun semakin kuat. Mu Yan Jun tidak akan pernah membiarkan Feng Wuchen hidup dalam keberadaan yang begitu menakutkan, karena dia tidak akan meninggalkan sumber masalah di masa depan. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Feng Wuchen meraung saat cahaya kemasan menyala lagi. Tubuh Feng Wuchen sepertinya dibentuk oleh sein power saat kulitnya berubah menjadi lingkaran cahaya emas. Tubuh fisiknya sangat kuat. Tuan, kekuatan Mu Yan Jun terlalu menakutkan. Anda tidak bisa melawannya secara langsung. Naga Senjian dengan cepat berkata. Tuan, dengan kultivasi Anda saat ini, Anda seharusnya bisa mengendalikan mata-matahari. Dengan kekuatan mata-matahari, Anda seharusnya bisa mengalahkannya. Kata mata ilahi. Ya, mata-matahari, itu adalah senjata suci kuno. Seru Nian Huan Chi. Dia tidak cukup memenuhi syarat bagiku untuk menggunakan mata-matahari. Menggunakannya untuk melawannya merupakan penghinaan terhadap mata-matahari. Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil dengan panik menyuntikkan kekuatan mengerikannya ke Naga Senjian. Berdengung. Naga Senjian bersinar dengan cahaya kemasan saat tubuhnya berdengung. Niat pedang yang sangat mendominasi melonjak ke langit dengan kekuatan yang mengerikan. Melihat postur Feng Wuchen, dia masih berniat melawan Mu Yan Jun secara langsung. Lama, jangan. Long Tian Chou berteriak panik. Chen Er, jangan lawan dia secara langsung. Feng Zheng Kiong tidak bisa duduk diam. Menurutnya, Feng Wuchen sedang mendekati kematian. Semua orang di Dragon Senjian sangat ketakutan. Feng Wuchen sudah terluka parah. Melawan Mu Yan Jun secara langsung tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Ayolah, aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama. Gunakan teknik terkuatmu. Aku ingin kamu merasakan keputus asaan. Mu Yan Jun berkata dengan keras sambil menyuntikkan kekuatan dewa tertinggi bintang tujuh ke dalam pedang surgawi Jinghong. Dia berencana membunuh Feng Wuchen dalam satu gerakan. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan tiga belas pedang surgawi muncul dari udara tipis, membentuk lingkaran pedang dengan ujungnya mengarah keluar. Aura menakutkannya tiba-tiba meningkat pesat. Anak ini punya begitu banyak senjata ilahi. Seorang ahli Overgod terkejut. Bisakah tubuhnya menahan kekuatan begitu banyak artefak dewa? Overgod lainnya bertanya dengan kaget. Dia agak terkejut. Huff, apakah Anda akan mempertaruhkan hidup Anda? Sayangnya sedikit kekuatanmu tidak cukup. Mu Yan Jun berkata dengan dingin saat ekspresinya menjadi serius. Mu Yan Jun dapat dengan jelas merasakan aura Feng Wuchen penuh bahaya. Teknik suci. Pedang bayangan hantu yang kacau. Feng Wuchen meraung saat pedang surgawinya memancarkan kekuatan yang mendominasi dan menakutkan. Suara mendesing. Berdengung. Dengan pedang dewa naga sebagai pemimpin dan tiga belas pedang ilahi sebagai pendukung, pedang dewa naga ditembakkan dengan kekuatan penghancur. Ledakan yang menusuk telinga tersebut menimbulkan rasa sakit pada gendang telinga bagi yang mendengarnya. Kemana pun ia melewatinya, ruang yang runtuh itu diselimuti cahaya kemasan yang menyelaukan. Serangan yang tak tertandingi ini memberi orang perasaan bahwa mereka tidak terkalahkan. Teknik suci. Huff. Kekuatannya tidak buruk. Sayangnya, dewa tertinggi bintang 5 tetaplah dewa tertinggi bintang 5. Tidak peduli berapa banyak senjata ilahi yang kamu miliki, bahkan jika itu adalah teknik suci, kamu tetap bukan tandingan dewa tertinggi bintang 7, kata Mu Yanjun dengan nada menghina. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari dewa tertinggi bintang 7. Mu Yanjun meraung saat dia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan kuno dan kekuatan garis keturunannya. Kekuatan pedang surgawi Jinghong langsung meningkat beberapa kali lipat. Kamu tidak akan punya kesempatan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Huff. Membual tanpa malu-malu. Sepertinya Anda tidak mengetahui kekuatan dewa tertinggi bintang 7. Mu Yanjun berteriak dengan marah. Pagoda kosmos. Feng Wuchen meraung saat pagoda kosmos di atas kuil dewa naga bergetar hebat. Dengan kilatan cahaya kemasan, itu langsung bergerak di atas Mu Yanjun saat formasi emas yang sangat besar menyelimutinya. Ini adalah ekspresi Mu Yanjun berubah drastis saat kekuatan penekan yang sangat menakutkan dan mendominasi runtuh tanpa ampun seperti gunung berjari 5. Bagaimana ini mungkin? Itu sebenarnya bisa menekan kekuatanku. Mu Yanjun kaget. 2.190 Susunan emas pagoda Kiankun telah secara paksa menekan alam dewa tertinggi bintang 7 milik Mu Yanjun menjadi dewa tertinggi bintang 6. Mu Yanjun tidak bisa menahan tingkat sombong seperti itu. Bahkan jika dia memiliki artefak dewa kuno, dia tidak bisa melawan pagoda Kiankun. Oh tidak, kekuatan Tuan Muda telah ditekan menjadi dewa tertinggi bintang 6. Pagoda ini memiliki kekuatan penekan yang mendominasi. Teknik suci Feng Wuchen sangat kuat. Kekuatan Tuan Muda telah ditekan. Saya khawatir dia tidak bisa mengalahkan Feng Wuchen. Lebih dari selusin ahli kuil jiwa suci terkejut dan khawatir. Di sisi lain, kuil senlong sangat gembira melihat bahkan Mu Yanjun tidak dapat menahan kekuatan penindasan yang mengerikan dari pagoda Kiankun. Pagoda Kiankun telah memberi kita sumber daya budidaya selama bertahun-tahun. Saya hampir melupakan kekuatan penekan yang dimilikinya. Aliansi Master tidak menggunakannya selama bertahun-tahun. Kultifasi Mu Yanjun ditekan. Guru akan menang. Pantas saja ketua aliansi begitu percaya diri. Kekhawatiran dan kepanikan para ahli kuil senlong hilang. Artefak surgawi terkutuk ini. Mu Yanjun mengertakan gigi dengan ekspresi galak. Sebagai Tuan Muda dari Istana Dewa Jiwa Suci, apakah hanya ini yang kamu punya? Feng Wuchen mencibir. Rasa jijiknya terlihat jelas. Feng, Wu, Chen. Mata Mu Yanjun memerah saat dia meraum dengan gila. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan menekan kekuatanku. Pemikiran yang penuh angan-angan. Kalahkan kamu. Anda salah. Aku tidak akan mengalahkanmu. Aku akan membunuhmu. Feng Wuchen berkata dingin dengan aura pembunuh yang menakutkan. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Mu Yanjun sudah setuju. Bunuh aku. Mu Yanjun tertegun pada awalnya, tapi dia tidak bisa menahan tawa karena marah. Haha, Feng Wuchen, kamu ingin membunuhku. Berhenti bermimpi. Menurutmu aku ini siapa? Apa menurutmu aku tidak punya teknik suci? Mu Yanjun memiliki kekuatan Dewa Tertinggi Bintang 7. Bahkan jika kekuatan tempurnya ditekan oleh satu bintang, kekuatannya masih menakutkan. Jika dia menggunakan teknik suci, Mu Yanjun hanya akan mengakui bahwa dia tidak akan kalah dari Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak terlalu memikirkannya. Teknik suci, pemusnahan sembilan tebasan berat. Mu Yanjun merauh marah, dan auranya melonjak sekali lagi. Kemudian, dia memegang pedang ilahi yang mengejutkan dengan kedua tangannya dan menyapukannya. Desir. Berdengung. Tebasan energi biru yang menakutkan sepanjang ratusan ribu kaki meledak dari pedang ilahi, bertemu dengan seni suci Feng Wuchen dengan kekuatan untuk memusnahkan pasukan. Ruang dalam jarak ratusan ribu kaki bergetar. Tebasan energi mantra suci milik Mu Yanjun sangat kejam. Ledakan. Berdengung. Pu-pu. Dalam sekejap mata, dua energi menakutkan itu bertabrakan. Dengan ledakan yang keras, energi destruktif dari tabrakan tersebut menyebar ke segala arah, menyebabkan keduanya muntah darah. Pagoda semesta yang besar juga bergetar hebat. Brengsek, Mu Yanjun sangat marah. Dia tidak menyangka akan disakiti oleh Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen tidak lebih baik. Lagi pula, dia sudah terluka parah. Ditambah dengan kerusakan pada armor sucinya, pertahanannya berkurang drastis. Pada saat ini, tidak diragukan lagi bencana demi bencana terjadi. Bahkan dengan pedang suci dan tiga belas pedang dewa, menghadapi kekuatan Mu Yanjun sangatlah sulit. Bagaimanapun, dia masih dirugikan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuhku dengan artefak dewa kuno yang menekan kekuatanku? Huh, bermimpilah. Pergi ke neraka. Mu Yanjun meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya. Dalam dua kekuatan destruktif yang bertabrakan dengan liar, tebasan energi Mu Yanjun berada di atas angin dan mendorong kembali pedang suci Feng Wuchen. Ku bilang aku akan membunuhmu, jadi aku akan membunuhmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Di mata Feng Wuchen, Mu Yanjun sudah mati. Berdengung. Saat kata-kata Feng Wuchen jatuh, pagoda semesta di kehampaan bergetar hebat, dan energi menakutkan yang tak tertandingi meledak. Cahaya keemasan yang menyelaukan membubung ke langit dan sekali lagi menyelimuti kehampaan yang gelap. Pada saat berikutnya, kekuatan pedang dewa naga meroket dan secara langsung meningkatkan kekuatan tempurnya tiga kali lipat di bawah tatapan kaget semua orang. Bagaimana ini mungkin? Bola mata Mu Yanjun hampir rontok. Oh tidak, Tuan Muda, hati-hati. Kekuatan Feng Wuchen masih bisa meningkat. Ini tidak mungkin. Artefak dewa kuno Feng Wuchen tidak hanya memiliki kekuatan penekan yang mendominasi, tetapi juga dapat melipat gandakan kekuatan tempur seseorang. Tuan Muda, minggir. Lebih dari selusin ahli dari kuil jiwa suci tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru panik. Itu bisa melipat gandakan kekuatan tempur seseorang. Mu Yanjun tercengang. Pada saat ini, dia sepenuhnya percaya bahwa Feng Wuchen dapat membunuhnya. Feng Wuchen jelas tidak ceroboh. Tuan kuil jiwa suci, sepertinya putramu telah kalah. Aku tidak menyangka artefak dewa kuno Feng Wuchen bisa melipat gandakan kekuatan tempur seseorang. Kata Tong Tian dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen ini sungguh tidak sederhana. Dia hanya dewa tertinggi bintang dua, tapi dia sebenarnya bisa bersaing dengan dewa tertinggi bintang enam. Leng Moksi mengerutkan kening dan sangat terkejut. Saya telah berada di tujuh alam dewa selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat junior yang begitu menakutkan. Jika anak ini tidak tersingkir, dia pasti akan menjadi masalah besar. Kaisar dunia bawah menggelengkan kepalanya. Mu Suanshan tidak berbicara, tapi wajahnya sangat jelek. Off. Saat kekuatan pedang dewa naga meningkat tiga kali lipat dalam sekejap, tebasan energi Mu Yan Jun langsung hancur dan menyebabkan Mu Yan Jun muntah darah. Mu Yan Jun, terima kasih atas artefak ilahi kuno Anda. Mati. Feng Wuchen berteriak dan melemparkan telapak tangannya ke udara. Keempat belas pedang bergabung menjadi satu dan memadatkan energi cahaya pedang yang sangat mendominasi. Mustahil. Ini tidak mungkin. Mu Yan Jun tercengang dan ketakutan. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari Feng Wuchen. Tuan muda, menghindar. Feng Wuchen, beraninya kamu. Feng Wuchen, hentikan. Lebih dari selusin ahli meraung dan meledak hampir pada saat bersamaan. Tercelah dan tidak tahu malu. Apakah Tuan muda kuil jiwa suci adalah pecundang? Jangan lupa bahwa ini adalah duel hidup dan mati. Omong kosong apa Tuan muda kuil jiwa suci. Apakah kamu tidak takut diejek? Bah. Melihat lebih dari selusin ahli telah menyerang, Yun Yuzi dan generasi tua lainnya mengumpat dengan keras. Mereka sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Terus, Feng Wuchen hanyalah sampah. Bagaimana kehidupannya yang murah bisa dibandingkan dengan kehidupan Tuan muda kita? Huh, ini adalah duel hidup dan mati. Tapi orang yang akan mati pastilah Feng Wuchen. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa tidak hanya Feng Wuchen, tetapi kamu juga akan mati hari ini. Semua orang di kuil Dewa Naga akan mati. Para ahli kuil jiwa suci sangat tidak tahu malu. Apakah kamu benar-benar akan campur tangan? Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil menata para ahli. Feng Wuchen, apakah menurutmu kamu benar-benar hebat? Seorang Overgod berkata dengan nada menghina. Kamu tahu bahwa aku Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata dengan dingin saat aura pembunuhnya yang mengerikan meningkat beberapa kali dalam sekejap. Terus, belum lagi Anda memiliki penghancur jiwa dan Dewa Perang Berdarah di belakang Anda, bahkan jika Santong datang, kami tidak akan takut. Kamu pikir kamu siapa? Sang Overgod berkata dengan nada menghina. Aku hanya berencana membunuhmu Yanjun. Karena kalian sudah ikut campur, kalian semua boleh tinggal di sini. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Terima kasih.